Gubernur Jambi Fahrori Umar tengah berada di West Virginia, Amerika Serikat, menghadir Jambori Pramuka Dunia. Namun lawatan gubernur meninggalkan Jambi ini dinilai membuat pemerintahan Jambi berjalan sendiri atau autopilot. Laitnya Jakarta ditinggal Anies Baswedan beberapa waktu lalu. Lawatan gubernur Provinsi Jambi Fahrori Umar ke Amerika Serikat selama sembilan hari ternyata menuai kritikan dari delapan fraksi di DPRD Provinsi Jambi. Hal itu disampaikan pada rapat paripurna tentang pandangan fraksi partai terkait ABBD Perubahan 2019. Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston menganggap kritikan yang dilontarkan berbagai macam fraksi tersebut hal yang wajar. Sebab kritikan menjadi catatan untuk gubernur Provinsi Jambi guna menilai mana hal yang penting dilakukan maupun yang tidak penting. Lawatan gubernur tersebut untuk bisa dijadikan cambuk karena tetap pergi ke luar negeri di saat posisi wagup kosong dan menyerahkan urusan kepada sekretaris daerah. Cornelis tak segan menyebut pemerintah provinsi untuk sekarang bisa dikatakan autopilot atau berjalan seolah otomatis. Itu memang sudah urgen betul atau tidak gitu kan. Nah itu kan tanggapan-tanggapan praksi itu ya itu apa namanya menjadi catatan lah menurut saya. Ada seolah-olah untuk menilai diri sendirilah menilai kinerja daripada banyak pemerintah gitu ya. Mana yang penting, mana yang tidak penting. Sebab kita ini terakhir ini ada banyak agenda yang harus kita selesaikan. Atau dalam satu bulan ini kita harus menyelesaikan beberapa agenda yang sangat penting. APBDP, APBD murni gitu. Sehingga nanti apa namanya jangan terhambat gara-gara gubernurnya tidak ada gitu. Menanggapi adanya spekulasi autopilot pada Pemprov Jambi, sekretaris daerah Provinsi Jambi MD Anto justru membantah. Sebab dirinya sudah mendapatkan mandat dari gubernur Provinsi Jambi guna mengurusi urusan pemerintahan ketika gubernur bertolak ke Amerika Serikat. Tidaklah, jadi yang pergi itu kan Pak Parori. Pemerintah ini kan tetap ada. Jadi saya mendapatkan surat kuasa dari Pak Parori bahwa saya mewakil beliau di kegiatan pemerintah Provinsi. Yang tidak ada itu kan Pak Parori, gubernurnya kan tetap ada. Tapi bukan melekat Pak, sampai ada pisah kan jadi udah autopilot hari ini. Tidaklah, jadi kan siapapun yang pergi beliau kan nyerahkan kewenangan. Diketahui gubernur Fahrori ke Amerika sejak 28 Juli 2019 untuk memenuhi undangan Jambore Pramuka Tingkat Dunia di West Virginia, Amerika Serikat. Gubernur Fahrori baru dijadwalkan pulang ke Jambi pada tanggal 5 Agustus 2019. Artinya gubernur tidak berada di Jambi lebih dari sembilan hari. Kliva Patria, Jek TV melaporkan.